Gabungan beberapa organisasi bagikan masker secara cuma-cuma kepada para pengendara yang sedang berhenti di perempatan Lampu Merah, Kota Pangkau Pinang. Giat tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisir penularan COVID-19 di Kota Pangkau Pinang yang angkanya terus mengalami lonjakan. Forum Komunikasi Putra Putri Purna Wirawan Indonesia atau FKPPI Bangka Blitung dan Asosiasi Timah Indonesia atau IT melibatkan Satgas COVID-19 Bangka Blitung bagikan masker kepada pengendara roda 2 dan roda 4 di Kota Pangkau Pinang. Mereka bagikan masker dengan turun ke beberapa titik di perempatan Lampu Merah dan menyasar pengendara roda 4 dan roda 2 yang tengah berhenti karena Lampu Merah. Giat ini sebagai langkah mendukung pemerintah dalam menanggulangi dampak penularan virus corona yang mengalami lonjakan di akhir-akhir ini terutama di Kota Pangkau Pinang yang angka kasus positif COVID-19 nyaris mencapai seribu orang. Sejak kita rapat tadi ya masalah peningkatan COVID di Pangkau Pinang langsung ada gerak nyata dari kawan-kawan FKPPI, dari IT dan dari Karang Taruna juga yang langsung merespon bahwa Pangkau Pinang ini sudah disadari oleh kawan-kawan tingkat pertumbuhan, dan perkembangannya sangat meningkat. Sehingga ini merupakan suatu kebanggaan untuk kita semua adanya antara pemerintah, swasta, dan komunitas itu terus bekerjasama dalam rangka pencegahan terhadap COVID-19. Untuk bentuk partisipasi kita dalam awal tahun ini, mengingat Kota Pangkau Pinang sampai hari ini cukup signifikan peningkatan penyebaran COVID-19-nya, sudah hampir 900 lebih. Kita mengajak kawan-kawan dari FKPPI untuk ikut partisipasi membagi beberapa lembar, sekitar 2 di 9 masker untuk dibagi ke lembar dan masyarakat. Hal semacam ini diharapkan dapat dilakukan pihak lain, sehingga angka penularan virus corona di Bangka Blitung dapat ditekan dan warga bisa kembali beraktifitas normal sebagaimana lazimnya. Dari Pangkau Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, Ainews melaporkan.